Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan 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 Al-Iman TV 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 Artinya Sesungguhnya orang muslim Laki-laki dan perempuan Satu Dan wanita laki-laki Dan mu'min laki-laki Dan perempuan yang beriman Dua Ini juga menyangkut masalah suami istri Dan laki-laki dan perempuan yang Dan juga laki-laki Dan juga perempuan yang Jujur bicaranya Yang benar Dan laki-laki dan perempuan yang bersabar Dan laki-laki dan perempuan yang khusuk dia ibadahnya Dan laki-laki dan juga perempuan yang mau bersadaqah Dan laki-laki dan juga perempuan yang mau siam Dan laki-laki dan juga perempuan yang memenjaka kehormatan dirinya Dan laki-laki dan perempuan yang mau berdikir kepada Allah Dengan sebanyak-banyaknya Sepuluh Di dalam kehidupan kita Apabila ada di dalam keluarga kita ini Maka Allah Ta'ala akan Menyediakan Bagi keluarga yang memiliki sifat 10 ini Akan diampuni Akan diampuni oleh Allah Ta'ala Berarti dibipaskan dari nerakanya Wahajlan azimah Dan akan mendapatkan pahala yang besar Berarti akan Akan dimasukkan di dalam suruganya Inilah Kalau mislimat Bapak dan ibu Kalau kita ingin bahagia di dalam keluarga kita Bersama anak kita Bersama orang tua kita Ingin keluarga kita bukan hanya bahagia di dunia Tetapi bahagia pula di akhiratnya Tempullah 10 ini Dan menempuh 10 ini paling mudah Karena kalau kita mencari usaha akhirat itu Lebih gampang daripada mencari usaha dunia Berapa banyak orang ingin kaya tapi tidak kaya Yang jelas Mereka kepanasan Mereka kecapean Kehujanan Ketinggianan Tapi belum tentu apa yang mereka cita-citakan Mencari urusan dunia ini Akan terpenuhinya Namun apabila mereka berusaha dengan ikhlas Dan mengikuti sunnah rasulullah salallahu alaihi wasalam Untuk mencari kebahagiaan akhirat Allah akan memudahkan jalannya Ayat ini kaum muslimin wal muslimat Yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Ada sebab nuzulnya Sepab turunnya Yaitu Seorang sahabiat Istrinya rasulullah salallahu alaihi wasalam Menanya kepada rasulullah salallahu alaihi wasalam Memberitahu ya rasulullah Mengapa kaum wanita ini tidak banyak disebut di dalam Al-Quran Yang banyak adalah kaum laki-laki Padahal kita juga ingin Mendapatkan perintah-perintah Menjanjungan dari Allah Ta'ala Semisal kaum pria Lalu tiba-tiba Yaitu Berkhutbah rasulullah salallahu alaihi wasalam Di atas mimbar Menyampaikan Bahwasannya telah turun ayat ini Inal muslimin wal muslimat Inilah bapak dan ibu yang harus kita fahami Ikhwan dan akhwad Bahwa Allah Ta'ala Di dalam memilihkan manusia Karena laki-lakinya Dan tidak pula menghina wanita Karena kewanitaannya Atau sebalenya Tidaklah Allah Ta'ala memilihkan wanita itu Karena kewanitaannya Atau menghina laki-laki Karena Kelakiannya Kenapa? Karena ini semuanya adalah Ciptaan Allah Yang sama sekali Tidak ada urusan dengan diri kita Mampukah kita yang laki-laki Berubah menjadi perempuan Atau yang perempuan ingin menjadi laki-laki Tidak mampu Tapi Allah Ta'ala Menilai baiknya seseorang Baiknya laki-laki Dan baiknya perempuan Adalah orang yang muslim Orang yang islam Karena islam adalah Upaya dari kita Wanita yang muslima Mendapatkan keutamaan Laki-laki yang muslim Mendapatkan keutamaan Karena islam upaya kita Dan itu bisa ditempu oleh siapapun Dari hamba Allah Ta'ala Berupa manusia ini Laki-laki dia bisa berakamah islam Maka wanita pun juga bisa berakamah islam Maka jadilah kita kaum muslimin Yang ada dalam rumah tangga Bagaimana kita menjadi muslim Sebagai suami-suami yang muslim Karena Allah mengatakan Jangan kamu mati Kecuala kamu dalam keadaan islam Jadilah wanita yang muslima Yang menerima islam Sudahkah kita faham Wahai kaum muslimin Sudara dan sudaraku yang beriman Makna islam ini Kita telah bertahun-tahun Berakam islam ini Bahkan syahatat kita Sebelum kita balik Kita diacari Asyadu an la ilaha illallah Wa anna muhammada rasulullah Semenjak kita masih kecil Semenjak kita masih Diteka Semenjak kita di sekolah matrasah Namun sudah fahamkah Kita makna daripada islam ini Karena ini diantara Penyucuk manusia Hidupnya di dunia Yang Allah mengatakan Walatamu tunna illa wa antum muslimun Janganlah kamu meninggal dunia Kecuali dalam keadaan islam Maka Islam Makna Islam ini Telah dijelaskan oleh para ulama sunnah Al-islam mempunyai Makna al-istislam Mempunyai makna Menyerah diri sepenuhnya Kepada Allah Ini adalah makna islam Bagaimana seorang suami Seorang istri Seorang bapak Seorang ibu Kakek dan nenek Dalam keluarga Seanak dan juga cucu Bagaimana menyerahkan dirinya Kepada Allah Mana menyerah diri Kepada Allah Mau diperintah Dan mau dilarang Ini adalah makna islam Karena Allah Tidak memerintah kita Kecuali manfaatnya Kembali kepada diri kita Itulah nikmatnya Kalau kita melaksanakan Mereintah Allah Allah Tidak memerintah kita Salat bukan berarti itu Kebutuhan Allah Allah memerintah kita Menuntut ilmu itu Bukan berarti kebutuhan Allah Karena Allah memiliki ilmu Justru kita ini Mendapatkan ilmu dari Allah Perlu difahami Beda dengan manusia Memerintah kita Terkadang karena manusia itu Mencari keuntungan dari kita Bedakan kau Perintahnya manusia Dengan perintahnya Allah Perintahnya manusia Dengan perintahnya Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Maka manusia Memerintah kita Kadangkala perintah itu Celek Yang itu memadrotkan diri kita Bahkan juga memadrotkan Orang yang memerintah itu sendiri Kita mendalukan Perintah Allah Perintah siapapun Walaupun itu dari orang tua kita Yang orang yang pertama kali Berjasa terhadap diri kita Dalam orang tua Tetapi kalau orang tua Memerintah yang Celek kita tidak boleh Mentah hati Sekalipun dia banyak Jasanya Karena tidak bisa Mengalahkan kebaikan Allah Itu orang tua Menyerah kita untuk berbuat sirik Tidak boleh Karena Allah mengatakan Jika dua orang tua Memaksa Jahat Memaksa dirimu untuk berbuat sirik Yang kamu tidak mempunyai talir Bolehnya berbuat sirik Jangan ditakati Ini menunjukkan Tidak semuanya Perintah orang tua Baik Tidak semuanya Perintahnya tetangga Baik Tidak semuanya Orang Memerintah kita Dia punya Kedudukan baik Tetapi perintah Allah ta'ala Kepada kita Dan perintah Rasulullah Salah-salah Mereka Mesti baiknya Karena mustahil Allah ta'ala Merintah kita Merintah yang celek Bayangkan perintah Salat Perintah yang baik Ringan kita kerjakan Tapi subhanallah Banyak pahalanya Perintah Soh Banyak manfaatnya Untuk diri kita Perintah Zakat Infak Banyak manfaatnya Perintah untuk menuntut ilmu Banyak manfaatnya Allah ta'ala Tidak memerintah Bagi kita Bayangkan pasti Ada manfaatnya Dunia dan akhirat Tetapi kita Kau muslimin Banyak lupa Dalam hal ini Perintahnya Manusia Takut Kalau tidak dikerjakan Dia dihukum Sementara Perintahnya Allah ta'ala Mereka merasa Leluasa Gampang saja Meninggalkannya Ini adalah keliru Dimana Letak keislaman kita Yang nama dua Mana al-istislam Demikian juga Makna Menyerah diri pada Allah Kita mau dilarang Karena Allah ta'ala Melarang kita Karena Larangan itu Jika dilanggar Oleh kita Justru Bahaya Kembali Bagi kita Jadi Allah ta'ala Tidak melarang kita Kecuali Larangan Kecuali Perkara itu Membahayakan Jika kita kerjakan Makanya Allah ta'ala Melarang kita Berubah sirik Karena Pasti bahaya Perbataan Sirik Akan Memasukkan Pelakunya Keneraka Selamanya Allah ta'ala Tidak akan Mengampuni Dosanya Allah ta'ala Tidak akan Mengampuni Jika Disekutukan Tetapi Allah Mengampuni Dosa selain Daripada Syirik Allah Melarang kita Mengamalkan Bid'ah Kan Bid'ah Itu Bahaya Setiap Orang Mengamalkan Bid'ah Pasti Dia Meninggalkan Sunnah Dan Bahayanya Bukan hanya Kepada dirinya Saja Bahayanya Pula Kepada Orang Mengamalkan Sunnah Berapa Banyak Kita Jumpai Omongan Omongan Orang Alih Bid'ah Kepada Alih Sunnah Yang Tidak Beradab Tindakan Tindakan Kekerasan Pula Karena Itu Kita Dilarang Berbuat Bid'ah Karena Bid'ah Itu Adalah Keyakinan Atau Amal Ibadah Yang Tidak Ada Contohnya Dari Rasulullah Sallallahu Wallahu Assalam Dan Itu Merusak Din Dilarang Kita Mengamalkan Bid'ah Dilarang Kita Mencuri Karena Bahaya Jika Barang Kita Dicuri Tidak Rindu Bagaimana Kita Mencuri Barang Orang Lain Dilarang Kita Berzina Kalau Keluarga Kita Dizina Kita Marah Bagaimana Orang Dizina Istrinya Dizina Keluarganya Dilarang Kita Membunuh Karena Diri Kita Tidak Mau Dibunuh Dilarang Kita Mengurangi Timbangan Kalau Kita Membeli Tidak Mau Dikurangi Timbangannya Begitulah Allah Ta'ala Dan Rasulnya Selal Melarang Kita Dalam Satu Larangan Karena Berbahaya Menjadi Sebab Tidak Tenangnya Di Dalam Keluarga Kita Bahkan Tidak Tenang Pula Di Akhirnya Nanti Inilah Makna Islam Wahai Bapak Dan Ibu Kau Muslimin Wal Muslimat Kita Sudah Berislam Bertahun Tahun Tetapi Sudahkah Kita Istislam Menyerah Diri Mau Diperintah Allah Ta'ala Sudahkah Kita Istislam Menyerah Diri Mau Dilarang Allah Ta'ala Ini Makna Islam Yang Harus Kita Fahami Dan Juga Pokoknya Islam Itu Ada Lima Kau Muslimin Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Ditanya Malekah Cibril Mal Islam Ya Muhammad Mal Islam Yang Dinamakan Islam Itu Apa Yang Dinamakan Orang Muslim Itu Siapa Al Islam Mereka Mereka Islam Apabila Kamu Mempersyadat La Ilah Allah Wa Anna Muhammad Rasulullah Ini Adalah Islam Ini Menunjukkan Orang Yahudi Nasrani Kafir Karena Siapapun Menerima Aku Dirinya Muslim Mereka Persyadat Di antaranya Wa Anna Muhammad Rasulullah Tidak Cukup Ashradu Allah Ilah Ilallah Tetapi Wa Anna Muhammad Rasulullah Dan Syadat Ini Bukan Hanya Diucapkan Ilisan Kita Tetapi Harus Kita Fahami Maknanya Dan Juga Kita Laksanakan Apa Menjadi Kandungan Isinya Berapa Banyak Orang Persyadat Tapi Masih Syirik Persyadat Wa Anna Muhammad Rasulullah Tapi Mengamalkan Bid'ah Karena Tidak Memahami Maknanya Yang Nomor Dua Islam Adalah Sholat Kau Tegahkan Sholat Orang Mumin Wajib Sholat Ketika Sholat Wajib Harus Ada Di Masjid Karena Dia Laki-laki Sedangkan Wanita Paling Utamanya Sholat Adalah Di Rumah Yang Wajib Meperli Yang Sunat Karena Ini Sudah Ditata Oleh Allah Dan Juga Sunat Rasul Sallallahu Wajib Ini Makna Kalau Kita Ingin Menjadi Keluarga Yang Sakina Maka Upayakan Kita Ini Di Dalam Rumah Tangga Di Orang Yang Mukim Orang Sifat Menenai Salat Yang Wajib Dan Rasulullah Selesai Mengingatkan Wahai Umatku Jangan Kamu Jadikan Rumah Itu Sebagai Kuburan Bukan Maknanya Nanti Kalau Mati Kita Dikubur Di Rumah Kita Tidak Kan Kita Tidak Menjumpai Orang Meninggal Dunia Walaupun Punya Vila Lalu Dikubur Di Vilanya Tidak Diusir Kita Yang Mati Ini Disuruh Pergi Kekuburan Tapi Makna Janganlah Menjadikan Rumah Sebagai Kuburan Maknanya Rumah Itu Tidak Pernah Dibuat Sholat Sunnah Istri-istri Jarang Sholat Anak-anaknya Jarang Sholat Pula Ini Menjadikan Rumah Seperti Kuburan Tidak Pernah Untuk Menuntut Ilmu Enggak Dibaca Al-Quran Tidak Pernah Pula Berdikir Kepada Allah Ta'ala Ini Menjadikan Rumah Sepakai Kuburan Maka Orang Muslim Keluarga Yang Muslimah Bagaimana Bersyukur Kepada Allah Ta'ala Dengan Mengisi Di rumah Ini Amal-amal Ibadah Karena Allah Ta'ala Menjadikan Sejuknya Di Dalam Keluarga Ini Dengan Sholat Selanjutnya Pula Itu Makna Islam Wato'ikimas Sholat Wato'tiyah Zakat Menunaikan Zakat Wata'suma Ramadhan Siam Ramadhan Wata'kuchal Baiti Manistatah Ila'isabilah Dan juga Mawah Hacu Ketika Mampu Jalannya Ini Juga Termasuk Rukun Islam Yang Harus Kita Lakukan Selagi Kita Itu Mampu Ada Penuntut Sholat Tidak Ada Istilah Kita Tidak Mampu Karena Sholat Bagi Orang Tidak Mampu Dengan Berdiri Boleh Dengan Duduk Maka Jika Tidak Mampu Dengan Duduk Boleh Berbaring Tetapi Masalah Siam Ada Hubungannya Dengan Kesehatan Yang Kadangkala Kita Haram Untuk Berpuasa Ketika Istri Kita Sedang Sedang Nifas Yang Kadangkala Kita Itu Dibolehkan Tetapi Utamanya Yaitu Siam Kalau Kita Dalam Safar Yang Kita Mampu Beda Dengan Sholat Maka Untuk Menyecukkan Jiwa Kita Diri Kita Di Dalam Rumah Tangga Bagaimana Kita Menjadi Mukimin Sholat Orang Menekatkan Sholat Yang Wajib Dan Senah Ini Cara Untuk Membawa Kesakinahan Ketenangan Jiwa Keluarga Kita Sudah Kita Membangun Anak Kita Sholat Yang Yang Rasulullah Menjadi Tenang Hidup Kita Menjadi Wajib Dan Bukul Mereka Cambuk Mereka Ketika Berumur 10 Tahun Ketika Mereka Enggan Sholat Kita Jumpe Kaum Sermin Banyak Sekarang Masjid Ini Isinya Orang Yang Mau Mati Yang Sudah Lanjut Usia Yang Nafas Tertarik Senah Dan Kemis Yang Banyak Pergi Kedokter Karena Sakit nya Mana Pemuda Kita Ketika Ada Tontonan Ramai Mereka Keluar Ketika Kaya Alas Sholat Supi Masjid Kita Dimana Kita Berdua Rabbana Hablana Min Azwajina Wadzir Riyatina Kurut Tahayun Inilah Kelarayan Kau Muslimin Ya Maksudnya Kita Tidak Tenang Hati Kita Karena Persyaratan Untuk Tenangan Jiwa Sakit Ini Dengan Yaitu As-Solat Dan Juga Makna Islam Yang Lain Yang Beri Kita Fahami Bahwasannya Islam Ini Orang Muslim Dikatakan Al-Rasul Salah Al-Muslimu Man Salim Al-Muslimuna Melisan Hiwayatihi Orang Muslim Adalah Orang Yang Menjaka Lisannya Dan Menjaka Tangannya Tidak Mengganggu Sudaranya Termasuk Orang Muslim Agar Keluarga Kita Menjadi Baik Bagaimana Seorang Istri Menjaka Lisannya Tidak Mencaci Suaminya Demikian Suami Tidak Mendolehkan Emosinya Ketika Menjumpai Persisian Ada Di Dalam Yaitu Keluarkanya Perlu Kita Memahami Dalam Hal Ini Ya Supaya Kita Menjadi Orang Yang Senantiasa Diberkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaka Lisan Al Muslimu Mansalim Al Muslimu Nah Min Lisani Wayati Orang Muslim Adalah Orang Yang Bisa Menjaka Lisannya Dan Tangannya Tidak Mengganggu Sudaranya Jika Tidak Mengganggu Sudara Bagaimana Mengganggu Itu Istri Kita Bagaimana Istri Mengganggu Suaminya Dengan Mencaci Maki Mencelak Ya Menyebutkan Aibnya Maka Tidak Pulih Orang Paling Banyak Jasanya Adalah Keluarga Kita Terutama Ini Wanita Terutama Istri Harus Menjaga Lisanya Karena Penyakitnya Wanita Suka Mengolak Dan Juga Tidak Terima Kasih Kepada Si Suaminya Ada Suatu Khatis Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Ketika Beliau Berkhutba Datanglah Beliau Kepada Jamaah Wanita Karena Saat Itu Tidak Ada Mikrofon Apa Katanya Ya Maksaron Nisa Ya Maksaron Nisa Wahai Sekelompok Wanita Wahai Sekelompok Wanita Tak Sedak Tak Sedak Sekerilah Kamu Bersedaka Kenapa Disuruh Bersedaka Karena Umumnya Wanita Itu Bakhil Mengeluarkan Hartanya Untuk Visabillah Tapi Laman Untuk Urusan Dunia Laman Pula Untuk Urusan Urusan Kemaksiatan Poros Pula Untuk Ahlak Yang Tidak Ada Manfaatnya Nah Kemudian Beliau Mengatakan Sesungguhnya Aku Ini Diperlihatkan Allah Ta'ala Penduduk Nereka Itu Umurnya Wanita Maka Ketika Jamaah Wanita Ini Diberitahu Oleh Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Menanya Walima Ya Rasulullah Kenapa Kau Demikian Wahai Rasulullah Sallallahu Assalam Jawabnya Takfurnal Asyirah Wat Taksurnal Laknah Begini Karena Kalian Kalian Itu Banyak Yang Mengingkari Kebaikan Suami Ini Harus Dijaga Para Ibu Para Akhohat Mulut Ini Adalah Nikmat Dari Allah Ta'ala Jangan Sampai Disalahgunakan Jangan Sampai Mencaci Kepada Suami Kita Kepada Anak Kita Kepada Orantua Kita Kepada Tetangga Karena Lisan Ini Akan Dicatat Terus Satu Kalimat Yang Keluar Dari Mulut Kita Dalam Catatan Majal Fidu Min Kholin Illa Latih Rokib Bun Atid Tidak Apa Yang Disampaikan Oleh Mulut Kita Melainkan Ada Malaikat Rokib Bun Atid Yang Mencatat Nya Demikian Juga Dijelaskan Banyak Wanita Itu Yang Mencelah Suaminya Takfurnal Asyirah Wat Takfurnal Lakna Ini Harus Dijaga Dan Kita Harus Memelihakan Suami Kita Karena Suaminya Kalau Dicacit Dia Punya Kesempatan Kamu Usah Cerai Jatuh Cerai Kalau Seorang Wanita Menjadi Janda Bagaimana Nasib Hidup Mereka Ini Harus Kita Fahami Menikah Nikmat Dari Allah Ta'ala Tapi Kita Dijelah Allah Ta'ala Jangan Sampai Nikmat Menikah Ini Lalu Kita Yang Merusak Sendiri Demikian Juga Kau Mereka Suamin Tanya Bersabar Atas Kekurangan Kekurangan Wanita Ini Karena Allah Ta'ala Menjadikan Istri Yang Kita Sayang Justru Itu Musuh Kita Allah Mengatakan Ya Yaladzina Aman Inna Min Azwajikum Wa Awlatikum Atual Lakum Fakhdaruhum Bahaya Beriman Sebagian Istrimu Dan Anak Itu Akan Memusih Dirimu Sesuatu Yang Kita Cintai Justru Mereka Menyemusih Kita Inilah Namanya Balak Musibah Fitna Namanya Kita Tidak Punya Istri Bingung Tidak Punya Anak Bingung Demikian Juga Punya Istri Kita Suatu Saat Dibingungkan Oleh Si Dia Karena Kita Ini Memang Di Dunia Ini Ujian Bagaimana Menjalin Keluarga Yang Sakina Kita Bisa Menjaga Lisan Kita Dan Juga Menjaga Tangan Kita Jangan Sampai Seorang Istri Mengambil Duitnya Suami Tanpa Sepengetahuan Lalu Dia Membeli Sesuatu Tanpa Izinnya Boleh Seorang Istri Mengambil Uangnya Suami Untuk Kebutuhan Belanjanya Tapi Tapi Untuk Kebutuhan Selain Belanja Tidak Boleh Karena Allah Ta'ala Mensifati Wanita Yang Salih Fas Salih Atu Kanita Tun Hafidhatun Lil Ghaibi Bima Hafidh Allah Maka Wanita Yang Salih Adalah Wanita Yang Alita'at Kepada Allah Ta'ala Menta'ati Suaminya Ketika Menyeru Yang Baik Dan Menjaga Kehormatan Suami Menjaga Harkanya Dan Juga Menjaga Anak-anaknya Inilah Yang Harus Difahami Menjaga Pula Dirinya Saat Suami Tidak Ada Karena Sekarang Berapa Banyak Wanita Yang Lebih Senang Liar Lebih Senang Keluar Bahkan Merasa Bangga Kalau Suaminya Sedang Kerja Kesempatan Syaitan Menggoda Mereka Untuk Bertindak Melakukan Suatu Yang Tidak Didi Dalam Bahkan Juga Ketika Suami Datang Istri Tidak Ada Bagaimana Kita Menjadi Keluarga Yang Sakinah Maka Allah Menjelaskan Untuk Wanita Wanita Yang Muslimah Hendaknya Betah Di rumah Tinggallah Kalian Berada Di Rumah Anak Anak Tidak Ada Yang Bisa Menyayangi Melebih Kesayangan Ibunya Karena Seorang Suami Tidak Ada Yang Ditunggu Tunggu Kecuali Pertemu Dengan Seistrinya Rasulullah Menjelaskan Belum Pernah Kami Melihat Orang Selalu Menjalin Kecintaannya Melainkan Dengan Nikah Orang Menikah Dijalin Allah Tidak Kecintaan Bagaimana Seorang Suami Mencinta Istrinya Lalu Pulang Tidak Ada Istrinya Bagaimana Pulang Menjumpai Istrinya Lalu Istrinya Yaitu Bermuka Masam Karena Ada Sesuatu Yang Kurang Disenangi Oleh Dirinya Maka Ini Menjadi Sepat Pertaknya Dalam Suatu Rumah Tangga Demikian Juga Orang Muslim Menjaga Tangannya Tidak Merusak Dan Juga Tidak Banyak Memukul Anaknya Tidak Banyak Mengambil Suami Kecuali Atas Izin Ini Semuanya Adalah Makna Islam Itu Sendiri Dan Makna Islam Itu Juga Dijelaskan Rasulullah Banyak Sekali Ketika Ditanya Yaitu Rasulullah Sallallahu 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 Maka Islam Itu Kalau Kamu Mau Ngasih Makan Orang Subhanallah Ini Orang Muslim Maka Wanita Yang Muslimah Mengasih Yaitu Makan Ketetangganya Ketika Tau Tengganya Dia Miskin Ketika Masak Maka Diperbanyak Kuahnya Ketika Pempergian Ada Pulang Dari Pempergian Bawa Oleh-oleh Bagaimana Tetangganya Mendapatkan Ini Dilepakin Daripada Islam Yang Banyak Dilalaikan Oleh kita Kau Muslimin Maka Orang Itu Muslim Muslimah Ketika Dia Menjadi Orang Dermawan Dan Juga Menyampaikan Salam Terhadap Orang Yang Dikenal Dan Juga Orang Tidak Dikenal Berapa Banyak Kau Muslimin Orang Ketika Pertemu Dengan Ustaz Menyampaikan Assalamualaikum Bahkan Juga Ketemu Dengan Wanita Yang Cantik Assalamualaikum Tapi Kepada Istrinya Tidak Mau Salam Keliru Kepada Suaminya Tidak Mau Salam Kepada Orang Tuhanya Tidak Mau Salam Yaitu Kepada Anak Dan Cucinya Tidak Mau Salam Ini Keliru Karena Salam Adalah Namanya Allah Ketika Kita Menyampaikan Salam Yaitu Maka Berarti Kita Mendoakan Keluarga Kita Assalamualaikum Semoga Kalian Mendapatkan Keselamatan Dari Allah Inilah Yang Harus Kita Fahami Makna Daripada Islam Itu Sendiri Kemudian Juga Makna Islam Ini Wahai Bapak Dan Ibu Keluarga Yang Mulia Kita Harus Menjawab Perkara Perkara Yang Tidak Ada Gunanya Dalam Rumah Tidak Masih Banyak Hal Yang Tidak Ada Faidah Kita Tinggalkan Karena Rasulullah Salah Menjelaskan Min Khusni Islam Mar Tarkuh Mal Ya'ni Maka Kebaikan Islam Seseorang Itu Meninggalkan Yang Tidak Ada Gunanya Nah Ini yang Baru Kita Fahami Berapa Banyak Sesuatu Yang Di rumah Yang Hanya Sekedar Pandangan Mata Ini Ditempelkan Itu Ditempelkan Ya Hanya Sekedar Ingin Melambiaskan Mata Tapi Tidak Ada Pahalanya Dan Berapa Banyak Seorang Ibu Atau Umahat Membeli Sesuatu Hanya Sebagai Untuk Memenuhi Almarinya Saja Tidak Tidak Ada Fahidahnya Dibelinya Ini Dibelinya Itu Macam Plastik Macam Toples Yang Lainnya Fahidahnya Hanya Mencoba Muslimah Bagaimana Kita Belajarkan Sesuatu Yang itu Pasti Ada Manfaatnya Kalau Tidak Ada Manfaatnya Tidak Boleh Karena Semua Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Allah Akan Menanya Allah Akan Menanya Min Aina Hadal Mal Min Aina Iktasabahu Dari Mana Yus'alu An Malihi Kita Akan Ditanya Harta Yang Allah Perikan Kita Min Aina Iktasabahu Dari Mana Memperolehnya Dari Jalan Yang Halal Itulah Yang Kita Harapkan Atau Dari Jalan Yang Halam Itulah Yang Kita Kita Cawih Dan Allah Akan Menanya Wabima An Faktahu Untuk Apa Kamu Infakan Harta Ternyata Makna Muslimah Muslimah Banyak Rangkiannya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Bayangkan Kalau Kita Di Rumah Yaitu Kita Membeli Sesuatu Yang Mesti Manfaatnya Dan Kita Hidup Sederhana Sejuk Kehidupan Kita Ini Suami Juga Senang Si Istri Juga Senang Tapi Kalau Kita Orang Yang Miskin Berlaka Sombong Utang Kesana Utang Kesini Dalam Mereka Hanya Sekedar Untuk Menghiasi Rumah Ini Adalah Musibah Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan